Halo, ketemu lagi dengan kita, reviewer amatiran. Aku Fania, aku amatiran 1. Dan teman aku amatiran 2 audio. Hari ini kita akan berbagi 3 rekomendasi film yang bisa kamu tonton di Netflix. Rekomendasi drama, ya? Berjendrenya drama. Jadi, waktu kita berencana ngasih rekomendasi ini, kita awalnya cuma by genre aja ya. Kita setuju untuk ngasih rekomendasi drama. Ternyata pas kita milih filmnya, ternyata ada benang merahnya. Di ketiga film yang kita pilih ini. It's actually a good coincidence sih. Ternyata kayak, kita kan chip in nih judulnya. Ternyata kayak, tiga judul yang kita pilih ini tuh adalah semuanya kesukaan aku. Aku hari ini tidak akan menjadi antagonis. Emangnya pernah? Menurut kita ketiganya ini bagus ya? Kita suka, ada yang aku sangat suka, terutama ada yang kamu sangat suka juga. Exactly. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Film pertama yaitu Flip. Insert poster. Oke, yang kedua adalah The Half of It. Yes. Dan yang terakhir adalah Blue Jay. Fokus utama film ini semuanya ada di hubungan romansa. Cuma ketiga film ini punya stage, stage umur. Stage umur, stage hidupan gak ya? Stage hidupan yang berbeda-beda. Nah itu uniknya di sini. Benar-benar, benar. Kalau film pertama, Flip. Ini tuh tentang karakternya namanya Julie Baker sama Bryce Lofsky. Mereka tuh masih kelas delapan. Tapi mereka tuh udah punya problematika percintaan. Sebenernya awalnya kan dari kecil loh pas awal film. Oh iya, iya. Jadi mereka sebenernya tuh belum sekolah. Dari pas mereka pindahan, si Bryce Lofsky pindahan itu kan masih umur berapa gitu. Masih kecil pokoknya sampai akhirnya kelas lapan. Jadi diceritain bagaimana perkembangan percintaan mereka. Kayaknya piknya tuh kelas lapan ini ya. Makanya yang jadi film. Oke. Yes, yes, yes. Yang bikin ceritanya menarik menurut aku dari Flip ini. Itu tuh karakternya Bryce yang jaim. Dan karakternya Julie yang frontal itu tuh bikin cerita tuh lucu. Terus gemes, kewemes kadang-kadang gitu. Sama nostalgic juga sih. Karena Afan udah berumur ya. Dan mereka tuh masih kayak manis-manis, masih kecil gitu. Masih inasen. Jadi kayak ada nostalgia-nya gitu. Dia tebak berapa umurnya dia? Hahaha, so funny. Kalau film kedua gimana, Al? Film kedua, The Half of It. Ini bercerita tentang Ellie Chu. Jadi seorang ASEAN Amerika ya. Mereka kayak baru datang ke Amerika. Kalau nggak salah. Akhirnya kan nggak bisa ngomong ini, Amerika. Yes, yes, yes. Terus si keluarganya Ellie ini butuh uang. Dan pada saat yang bersamaan, ada seorang pria namanya Paul Mansky. Dia naksir seorang cewek. Ada cewek lain. Dan dia nggak bisa mengungkapin. Akhirnya dia minta bantuan si Ellie ini. Karena Ellie ini pinter. Membuat surat. Dia tuh basically tuh kayaknya tuh pinter segalanya deh. Karena dia tuh straight A student. Jadi nilainya tuh selalu bagus. Iya, salah satunya pokoknya ini ya. Tapi yang di case ini tuh dia dimintain bantuan buat nulisin surat cinta ya. Nulisin surat cinta dan mencairkan percakapan ya. Iya, iya, iya. Pokoknya ini bantuin si Paul lah gitu. Dan pada suatu hari, kejadian ini nanti akan memicu si Ellie-nya sendiri. Yang akhirnya juga punya rasa terhadap cewek yang ditaksir oleh Paul. Jadi ini ceritanya lumayan kompleks. Seru banget. Cinta segitiga ya. Iya, bener-bener segitiga. Murni segitiga. Terus yang terakhir bagaimana? Yang terakhir itu judulnya Blue Jay. Ini tuh my reason favorite. Aku kayaknya baru nonton film ini tuh bulan lalu. Film ini tuh tentang pertemuan nggak sengaja antara mantan kekasih. Namanya Amanda sama Jim. Jadi kayak kalau selama filmnya nih. 1 jam 20 menit. Itu basically kita tuh diajak buat nostalgia kembali ke masa lalu. Dimana mereka tuh masih pacaran gitu. Jadi kayak real living momen-momennya mereka dulu pas mereka masih pacaran. Cuman disini mereka tuh sebagai adult nih. Jadi kayak kacamatanya tuh sebagai orang dewasa yang melihat kembali ke masa lalu gitu. Masa indah di masa lalu. Dan mereka juga kayaknya tuh dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan bersama. Kayaknya mereka tuh mulai bisa menilai sendiri keputusan-keputusan mereka di masa lalu tuh sebenernya bener atau salah gitu sih. Masing-masing film itu juga dari ketiga judul ini mereka tuh punya estetika yang beda-beda sih. Masing-masing menurutku ya cocok sama ceritanya, supporting sama ceritanya lah gitu. Oke kita ambil aja dari sinematografi ya yang paling keliatan. Iya, 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 iya. Flip itu punya warna yang cerah. Dengan style kuning vintage. Karena settingannya kan tahun 1957 ya. Iya, iya, iya. Agak unik sih sebenarnya settingannya ini bener-bener kayak tengah-tengah. Gak, biasa kan orang kan ngambil kan jaman perang. Ini kayak setelah perang tapi gak terlalu modern. Iya, bener, bener. Carang yang ambil tahun. Kayak ini jaman-jaman transisi gak sih? Iya, 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 iya. Jadi kayaknya karena ceritanya yang ringan makanya tone-nya pun juga cerah kalau aku lihat. Kalau half of it itu juga sama. Lebih modern pastinya gak ada vintage ya. Kalau set kan kelihatan banget vintage. Kalau half of it lebih jauh modern karena memang kehidupan sekarang. Tapi half of it ini juga punya beberapa scene. Punya momen warnanya tuh lebih gelap, lebih blue. Oh, iya, 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 iya. Itu biasanya kalau mereka lagi ada momen serius. Itu biasanya mereka pakai tone itu. Oke. Dan sementara blue jay filmnya full hitam putih. Yes, betul. Black and white. Serasa seperti nonton film klasik ya. Tapi film modern ini tahun 2016 kan? 2016, 2016. Dan kayak setting di filmnya sendiri pun kayak ya udah tahun 2000-an sih. Harusnya tahun 2000-an ya? Oh, soalnya ada HP. Iya, bener-bener. Kayaknya kalau dari warnanya aja ya. Kita tuh tau kalau masalah romansa ini makin dewasa itu makin ruwet. Makanya warnanya juga makin butek. Kayak gitu deh ya. Waktu flip kan masih ini ya. Masih kayak gak seberapa. Masalah tuh gak seberapa ini. Makanya kayak fun-fun aja. Yes, yes, yes. Half of it. Masalah tuh kayak seperti masalah remaja ya. Pencarian jati diri, kayak gitu-gitu. Terus mereka kan temanya juga fokus ke pubertas sebenarnya. Betul, 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 betul. Itu temanya mereka di sana yang kuat. Sementara kalau Buji lebih ke kompleksitas orang dewasa. Benar, benar, benar. Benang merahnya satu, cuman apa ya? Di tiga film ini tuh akhirnya penyajiannya tuh beda-beda gitu kan? Itu mungkin yang buat kita tuh seru bahas tiga film ini gitu. Jadi kita bahas ya kenapa sih film ketiga film ini recommended. Mulai dari Flip. Flip itu menurutku unik. Karena aku baru tahu kalau si Flip ini dia bolak-balik ganti perspektif. Antara Bryce dan Julie. Jadi kita pertama Bryce, terus tiba-tiba ganti perspektif ke Julie. Julie apa Julie? Julie. Julie. Jadi kita bisa memahami cara pikirnya si Bryce sama Julie ini. Jadi itu sih yang buat kita sebagai penonton tuh merasa simpati yang dalam terhadap si Bryce ataupun si Julie. Karena kita kan ngerti cara pikirnya mereka gimana. Itu sih waktu poin terkuat. Terus juga chemistry keduanya tuh memang sangat... Ini natural banget sih. Sangat heartwarming. Iya, i agree. Iya, gemes sih. Iya kan? Gemes kan? Kayak innocent love ya. Kalau di Indo mungkin bilangnya cinta monyet. Iya, cinta monyet yang paling pertama. Iya, iya, iya. Kalau buat aku sih Flip itu adalah cerita yang aku harap terjadi sama aku waktu aku SMP. I mean... Ini sesi juhat. No, i mean... Oke, let me explain ya. Kayak bayangin deh, kayak kamu tuh punya childhood crush. Yang manis-manis tapi ngeselin. Terus ternyata kayak dia tuh tinggalnya tuh deket rumah kamu, ya kan? Terus kamu pun orang yang gak takut buat konfron. Nih bocah cowok nih. Kalau aku tuh naksir dia. Tapi mungkin yang aku paling iri sama Julie itu adalah hubungannya dia sama keluarganya dia. Di film ini tuh sempat dikasih ilustrasi juga. Kalau satu keluarga itu, itu tuh kompleks banget. Dan mungkin kayak karena karakter utamanya masih kecil ya. Kayak Julia Mowbrice. Kayak mereka tuh ngeliat dari kacamatanya anak kecil juga. Dimana banyak kepolosan lah ya di sana gitu. Tapi aku suka gimana orang-orang dewasa di sitarnya Julie ini tuh... Apa ya? Mereka tuh nurturing banget. Mereka tuh support dan ngajarin Julie. Gimana harus baik sama orang tanpa kebaikan itu harus mengorbankan perasaannya dia sendiri gitu sih. Bagus banget sih. Keluarganya supporting banget ya. Terus ada juga tau yang salah satu pamannya kan? Ingat gak? Pamannya. Iya, yang masalah pamannya itu tuh di rehab center itu ya. Itu menurutku tuh scene yang... Jalem banget. Itu tuh sebenernya kayak cerita sampingan. Cuman somehow tuh masih masuk ke konteksnya ayahnya Julie ngajarin Julie tentang menyayangi orang. Iya, nyambung ke pesannya film ini tau. Benar, benar, benar. Nah, kalau di Half of It ini memang ceritanya ya lebih kompleks ya pasti dari pada clip. Of course, of course, of course. Karena ini memang pencarian jadi diri, terutama dari sisinya si Ellie sih. Ellie tuh yang paling... Protagonis utamanya kan Ellie. Itu dia punya kompleksitas yang paling dalam ya. Dia bingung. Dia kan punya rasa yang lebih terhadap cewek yang ditaksir sama Paul. Dan dia pun bingung kenapa dia bisa sampe punya perasaan kayak gitu ya kan. Iya, dia harus mendem. Tapi di sisi lain dia juga harus bantu si Paulnya agar Paulnya jadian sama si ceweknya itu. Dan nanti sepanjang film juga akan ada konflik-konflik baru yang mengagetkan. Dan membuat hubungan ketiga karakter ini jadi lebih kompleks. Aku setuju sih, ceritanya The Half of It itu sebenarnya itu sering kita temukan di kejadian sehari-hari. Cuman mungkin beda orang-orang yang terlibat aja kali ya. Oh, berarti ada yang ini, sesama jenis berarti sering. Tidak, makanya aku bilang beda orang-orang yang terlibat aja. Cuman, ya kalau masalah cinta segitiga pasti banyak lah ya gitu. Kayak semacam temen bantuin temen, tapi akhirnya temennya itu malah anak siap. Banyak banget sih cita kayak gitu. Makanya kayak mungkin gampang relate ke dinamikanya mereka bertiga gitu. Dan apa ya, menurut aku twist terbesarnya itu adalah pencarian jati dirinya mereka sih bener. Yang kayak kata kamu, si Ellie punya apa nih kayak krisis identitas kan dia gitu. Itu menurut aku tuh, ya, bikin simpatik sama mereka. Terus mungkin kita bisa relate juga karena kita pernah mengalami itu. Itu cerita yang umum di alami anak SMP, anak SMA ya. Jadi pasti banyak yang merasa relate. Kalian pun yang nonton juga. Kemungkinan besar akan relate dengan cerita ini. Aku salut banget sama karakter Paul. Karena menurutku Paul itu adalah yang karakter developmentnya itu tuh buat aku tuh yang paling oke sih. Coba kamu bayangin ya, kayak kamu tuh minta bantuan temen kamu buat degetin orang ya kan. Tapi ternyata temen kamu tuh ikut naksir orang itu. Dan orang itu tuh ada kecenderungan lebih naksir oleh temen kamu gitu. Jadi kayak kalau kamu sebagai orang yang duluan naksir, mungkin kamu kayak agak kesel-kesel di mana. Terus mungkin kayak mutusin pertemanan dan sebagainya gitu. Cuma di sini Paul itu tuh jadi remaja yang lumayan bijak sih meresponnya. Dari Ellie nggak sadar dia tuh naksir sama si ceweknya ini. Sampai dia pun jadi sadar gitu. Jadi kayak aduh aku tuh ngerasa kayak pengen banget punya temen kayak Paul. Ini kayak dia tuh kayak pengertian gitu ya. Sesi curhat 2. No. Iya Paul itu memang ya developpennya paling kerasa sih. Terutama soal perasaannya ya. Iya. Itu yang paling berubah di awal sama di akhir. Nah kalau Blue Jay, gimana buatmu? Kenapa kamu suka banget sama Blue Jay? Pertama, filmnya hitam putih. Itu kayak alasan pertama. Aku tuh selalu tertarik sama sutradara yang berani bikin film hitam putih. Karena menurutku film hitam putih tuh tricky ya kan. Dan terutama juga karena sekarang-sekarang ini jamannya retina display. Jadi kayak bikin film hitam putih tuh semacam kayak pertaruhan yang memang sangat besar sih. Buat seorang sutradara ya. Iya. Terus kedua, of course, kompleksitas hubungan antarkarakternya. Aku tuh suka film ini tuh fokus tentang masa lalu. Tapi dilihat dari kacamata. Benar, masa kininya si Amanda sama Jim gitu. Jadi kayak semacam, kamu tuh sebagai orang dewasa, look back ke masa-masa dimana kamu tuh masih remaja. Atau mungkin masih yang adult kayak gitu. Tanpa flashback scene ya? Tanpa flashback scene, benar. Mereka tuh full verbally menceritakan. Kalau nggak memperagakan adegan yang terjadi di masa lalu. Jadi sama sekali nggak ada flashback gitu. Itu bahkan settingan waktunya tuh dalam satu hari nggak sih? Dari pagi, siang, malam. And then scene tempatnya itu pun berputar di sekitaran kota kecilnya itu gitu. Jadi sama sekali nggak ada flashback. Which is really cool. Mereka bisa menceritakan itu dengan baik gitu. Jadi kita bisa tahu seberapa romandisnya mereka ya. Benar, 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 benar. Tanpa ngeliat secara real. Cuma dari dialog. Benar, 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 benar. Dan aku amazenya lagi itu tiap scene-nya itu tuh nggak terasa cheesy gitu loh. Kadang kalau bikin scene romantik scene, itu tuh bisa jadi cheesy karena kayak you do it too much gitu kan. Cuma mungkin karena mereka itu tuh ngebangun image-nya itu tuh dari private joke. Ya kan private joke-nya sama-sama jin. Yang dimana aku tuh bisa bayangin dengan jelas kayak mereka berdua tuh versi SMA tuh kayak melakukan itu tuh kayak itu tuh bikin relationship-nya mereka tuh make sense di benak aku gitu sih. Aku juga, aku juga suka cara penulisan sama dialognya film ini. Aku bahkan nulis puisi tentang Amanda sama Jim. Oh ya? Iya. Bisa dibacakan? Jadi abis aku nonton film ini tuh kayak I'm so inspired. Jadi aku nulis puisi tentang mereka berdua. Oh asyik, asyik. Awal ngeliat Blue Jay ini kan hitam buteh ya. Dari posternya. Aku ngira nih filmnya bakal berat. Bawa konflik yang sangat berat. Ternyata nggak sih itu cuma bawa nostalgia aja dari film ini ringan kok. Benar, benar, benar. Nggak keliatan dari tampangnya kok. Tampangnya kan keliatan hitam-hiti, kayak berat, kayak Oscar film. Ini nggak kayak Malcolm Mary itu, nggak. Oh ya. Bahkan nggak kayak Marriage Story. Nggak kayak gitu sih. Ringan kok filmnya ini. Terus aku setuju sama Fania kalau dialognya ini memang bagus banget. Dalam artian kita bisa ngerti permasalahan kedua karakter ini cuma dari dialognya yang casual ya. Jadi kedua karakter ini kan sebenarnya punya masalah yang dipendam. Mereka nggak secara spontan bilang ke karakter yang lain. Kalau aku lo punya masalah ini. Nggak, tapi secara tidak langsung. Jadi itu akhirnya tengah-tengah kita mulai tahu kalau oh si karakter ini aslinya punya masalah ini. Yang Amanda punya masalah ini ternyata. Tapi baru taunya itu secara dialog tidak langsung. Dan itu menurutku bikin kita lebih invest lagi ke karakternya. Ternyata Mark Duplass, Mark Duplass sih yang running gym. Dia tuh juga adalah writer dari Blue Jay. Ternyata Mark Duplass itu tuh nggak bikin script buat film ini. Oh iya. Dia tuh cuma bikin outline doang. Terus abis outline itu kayak basically outline tuh kan cuma nyeritain kayak udah garis besar ya pokoknya tuh gini 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 gitu. Tapi dialognya antara Amanda sama Jim itu tuh full improve. Jadi kayak Sarah Paulson Mark Duplass ini kayak aku nggak tahu ya mereka tuh gali kemistrinya gimana ya. Tapi ya dialognya mereka tuh believable banget sebagai pasangan. Maksudnya sebagai mantan pasangan. Sampai aku tuh bilang, udah kau masih pasangan. Iya. Berarti natural banget ya? Iya. Kamu nggak sadar kan? Aku baru tahu tadi loh ternyata tuh nggak ada script. Kayak, iya kayak soalnya kayak natural banget sih dan mulus banget antara scene tau. Jadi kayak semuanya nyambung. Jadi nggak nyangka aja. Iya. Aku nggak tahu apakah joke-nya tuh di script juga apa nggak? Tapi misalkan kalau joke-nya nggak di script aku kayak wow. Wow. Kalau kamu nonton film ini, tiga-tiganya nih kamu tuh nantannya tuh berurutan. Bakal berasa banget kalau perbedaan umur itu bikin cara pandang kita tuh berbeda juga sama, dan bereaksi juga ya sama hubungan romantis gitu. Menurut aku tuh ketiganya itu tuh love story sih, despite mungkin endingnya itu tuh apa gitu. Tapi menurutku memang tiga film ini tuh adalah drama tentang cinta. Cuman yang kita bisa bilang tuh ini nggak cheesy, nggak menye-menye gitu. Perkelas. Bener, bener-bener. Kan ada orang yang kayak misalkan kalau disodarin, I don't know, kayak drama percintaan tuh mereka kayak, oh nggak mau nonton menye-menye. No. Tiga-tiganya nggak. Tiga-tiganya tuh menurutku kayak dari segi penulisan itu tuh amat sangat baik. Ceritanya tuh juga sophisticated. Jadi, kalian bisa coba nonton sih kalian. Selain masalahnya juga yang, pendekatan masalahnya yang berbeda-beda ya setiap film, feels-nya juga beda sih menurutku. Kalau misalnya flip itu kalian kalau nonton lebih merasa enjoy, merasa lebih happy. Kalau misalnya the half of it itu lebih ada ke kompleksan antara kita kadang-kadang merasa happy. Kalau tuh di akhir film tuh kayak, oh gitu ya. Gitu sih. Jadi mungkin lebih paham sama diri sendiri juga akhirnya ya. Iya, karena berhubungan dengan jati diri loh. Iya, bener-bener. Dan juga banyak momen yang shocking. Iya. Half of it ini banyak banget yang momen sangat. Tapi in a good way. In a good way, seriously. Terus sementara kalau Blue Jay ini mungkin lebih ke simpati ya. Bagaimana kita merasa simpati dan merasa nostalgia dengan kedua karakter dewasa ini di masa lalunya. Bener-bener. Jadi, tiga film itu kita rekomendasiin buat kalian tonton. Mau ditonton langsung tiga-tiganya urutan boleh. Mau nontonnya random juga boleh. Gak ada masalah ya sebenernya ya. Cuman, emang sih, kembali lagi, kita nemu benang merahnya itu itu sih. Tiga film ini tuh menceritakan tentang romansa di stage kehidupan yang berbeda-beda. Dimana buat kita tuh perspektif yang menarik banget. Iya, kita nemunya kebetulan aja sih. Kebetulan, serius, serius, serius. Oke, kalau mereka suka video kita, mereka harus ngapain, Alf? Mereka harus subscribe. Di sini mungkin, atau di sini, atau di mana tombolnya kayak... Kemudian jangan lupa tombol like agar kita tetap semangat bikin video film berikutnya. Yeay! Kalau mau share, kalau mau share rekomendasi ini ke teman-teman juga boleh. Karena sharing is caring, guys. Jadi karena ini gratis, berbagilah sebanyak-banyaknya. Oke, sekian untuk review dari kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!